Salam Traders, balik lagi sama saya Andi Firman C di channel ESG Oke, ternyata ada berita yang mengembarkan seluruh masyarakat Indonesia ya Luna yang tadinya didelisting sendiri oleh Indodax ya Sekarang didelisting kembali Nah, sebenernya ini ada apa ya? Berawal dari Binance yang mendelisting Abis itu melisting lagi Lalu ada orang yang bacot bahwasannya Itu bukan delisting, itu namanya resium Yang dimaksud delisting itu adalah Penghapusan semua entitas Baik token ataupun coin Di dalam satu mata uang tertentu Di dalam pet tertentu Luna itu mayoritasnya Yang terkenal di PEN USDT dan UST Sekarang gue tanya di Binance ada nggak USDT dan UST? Udah nggak ada Belicet itu namanya didelist bukan? Makanya lo belajar lagi sebelum nilai orang Sekarang di Indodax juga Lo bilang di resium gitu kan Gimana ceritanya? Sekarang Indodax itu jelas-jelas mendelist Berarti jujuran Indodax daripada Binance ya Binance ngomongnya resium jelas-jelas di delist USDT dan UST-nya Sekarang Indodax ini Dia bilang delist setelah itu listing lagi Ya udah bilang aja kayak gitu Kenapa? Apa susahnya sih bilang delisting sama listing lagi? Ya tapi kayak sama aja kayak nolong ludah sendiri ya kan? Lalu apakah yang akan terjadi di dalam koin Luna dan USDT ini? Sebelum itu saya sedikit jengkel nih ya Mukanya si Akbar Ahmad nih ya Saya posting nih liatin ya Ini mukanya nih ya Dia bilang bahwasannya saya adalah pembohongan publik Dilihat dari chart Bitcoin time frame daily maupun weekly Semuanya trend surun atau short Jadi bisa profit dari open posisi long dari mana Ini gue b****** keterlaluan ya Udah gue b****** tolong tambah B**** udah Bener-bener ya serius ya Udah tau jelas-jelas Saya memang open posisi long Itu sebanyak kurang lebih 22 kali Ini ya gue kasih tau ya Lihat ini history bos Ini tuh history Kok lu apa Gue b****** udah berketerlaluan gitu ya Semua orang di dalam VIP saya Jadi bagi kalian yang penasar aja Udah ikutin aja VIP Nih Saya perhatikan Kalian lihat Disini sudah jelas Saya opennya itu di harga berapa Lossnya di harga berapa Lah memang saya profit kok Situ yang repot gitu kan Saya profit long semuanya Ini perhatikan nih Ini Bitcoin long Bitcoin long Ini long Ini short ya Saya barusan Ini juga profit di dalam Group VIP 12,7% Saya mendapatkan kurang lebih 635 dolar Ini semuanya long 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Coba kita scroll lagi Kurang lebih sampai 20 kali Saya open posisi Emang long semuanya ini Kalian perhatikan Ini sudah jelas semuanya bro Disini long 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 Semua ada harga berapa Ini semuanya berapa Saya juga ini Loss Ini Ini Loss nih 23,55% Saya long Loss Cuma memang begitu faktanya Lihat Kalian perhatikan Perhatikan disini ada profit Nah 15% 16% Ya memang begitu Kemarin sudah saya ceritakan bahwasannya Dalam satu malam Saya itu kurang lebih profit sekitar 110 juta Dan loss sekitar 15 juta Jadi kurang lebihnya saya profit hampir 90 juta Seperti itu ya Dan memang saya open long kembali Ada profit 10% Profit Dan disitu kok panas ini kemarin ya Sampai profit 25% Profit 25,94% Lah memang Kesta kita beda men Kesta kita beda Lu open posisi Kayak gimana Kok bisa pembohon publik Itu jelas-jelas historinya ada kok Makanya kalau punya otak Dipakai dulu sebelum berkomentar Oke Langsung saja ke dalam inti ceritanya Harga USDT sekarang naik 14.749 Ada apa gerangan ya Dan sekarang kalau kalian membuka Indodax Itu kalian akan menemukan Ini ya Disini ada beberapa postingan juga tentang Luna Disini paling baru Indodax mengumumkan bahwasannya Luna akan segera listing kembali Tetapi dengan pair yang berbeda Yaitu pen USDT Oke Nah Luna USDT saja Dan sebelumnya Luna itu pairnya adalah IDR Atau yang lebih kita kenal adalah Rupiah Disini Bisa kalian baca ya Kalau member Indodax Semua dengan dihentikannya transaksi Perdagangan aset kripto Luna Di market IDR pada Jumat 13 Mei Karena memang disebatkan Ketidakstabilan jaringan Tera Tera ini blockchainnya ya Luna itu kan coinnya Maka Ini ya Dilakukan atas keputusan validator blockchain Tera Untuk melanjutkan produksi block Maksudnya Nah disini Indodax menutup aktivitas dan Perdagangan kripto Luna Pada market IDR Dan akan membukanya kembali Di market USDT Per selasa Jadi besok ya Hari selasa 17 Mei 2022 Pukul 16.00 Ini Luna akan kembali Diresmikan di dalam Indodax Lalu apakah yang akan terjadi Analisi saya Sebenarnya untuk ya Seandainya Indodax ini melakukan Dua hari sebelumnya Pada saat harga Luna itu masih Di bawah 1 rupiah Itu saya yakin Dia pasti akan Naik secara signifikan Tetapi Karena memang secara harga Kalau kita lihat di dalam Point market cap Itu Lunanya sudah Berkali-kali naik ya Sudah berkali-kali naik Mulai dari 0,3 rupiah Sampai ke harga Kemarin menjadi itu harga 10 rupiah Kalau kita perhatikan Itu sudah jauh banget Kalau yang dapat harga dasar Tapi jarang banget sih Yang dapat harga dasar Itu sampai 30 kali lipat Ya 20 kali lipat Berarti kalau misalnya kalian 100 juta Sampai 200 juta Sampai 1 miliar itu bukan ini Tetapi liquidity-nya juga Dipertanyakan ya Harga Luna ini sekarang Mencapai 3,47 perak Atau sekitar 3 perak ya Kita ambil 3 perak saja Dan kemarin juga Sudah sempat melambung tinggi Dengan liquidity Kapitalisasi pasar Mencapai 23 triliun 966 miliar 750 juta Dan 79.651 perak Dan volume 24 jamnya ini Mencapai 47 triliun 310 miliar 465 juta 26.865 rupiah Dan peredaran supply ini Sekitar 6,5 miliar B ini miliar Berarti bilion Nah tapi kemarin juga Ada berita bahwasannya Luna ini di burn Beberapa ini Lalu semuanya kan Pada pembelaan kan Pada pembelaan itu Gak tau ya Itu memang yang udah Nyerok duluan Atau seperti apa Ada beberapa pembelaan Yang bilang seperti ini ya Luna itu Supply-nya itu elastis Ketika harganya turun Itu akan Ditambahin supply-nya Ketika harganya naik Itu akan dikurangin supply-nya Lah gimana ceritanya cowok Bisa kebalik kayak gitu Harusnya Kalau harganya turun Ya dikurangin supply-nya lah Bukan ditambahin lagi Makanya lu belajar dulu Bos Gila lu malu Bahas sumpah Ngomong kayak gitu Dimana-mana Kalau harga semakin turun Ya udah di burn aja Seperti itu Lah ini kalau harga makin turun Si developernya malah Nambahin supply Alias Supply yang data di dalam CMC itu tidak sesuai Dengan data yang ada Di dalam market Harusnya Developer mengambil tindakan Supaya di burn Entah itu di burn Entah itu di lock Entah itu di adakan Promose taking Dan sebagainya Cuma Ya Cuma Pembelan yang tidak bisa Saya pungkiri adalah Kenapa Luna Sudah sejelek ini Sudah segagal ini Dia masih didukung Sama beberapa top market dunia Gitu loh Seperti halnya Saya juga mendapatkan Beberapa data Beberapa data ini Sumbernya Lumayan valid Bahwasannya Ada beberapa investor Yang digadang-gadang Ini datanya ya Disitu ada list Binance dan OKEX Binance dan OKEX ini Udah jelas-jelas Bukan orang Atau Bukan klasteri ya Itu udah Kelas pausnya paus Ibunya paus Gitu mungkin ya Di dalam data ini Ini tersimpan Beberapa Polemik Sebuah Konspirasi Menurut saya Karena apa Kalau sudah Binance ini Masih mendukung Berarti memang Takut uangnya sangkut Gitu sih Menurut saya memang Takut uangnya sangkut Sama halnya juga Seperti Indodax OKEX dan sebagainya Jadi mereka rame-rame untuk mendukung Luna Agar harganya kembali di awal Tapi menurut saya Luna ini Cuma dipancing terhadap Instance buy Atau para orang-orang yang terkena FOMO Dengan menggadang-gadang Bahwasannya harga akan menjadi 1 dolar Dan gak tau itu kebanyakan mimpi Atau seperti apa Memang Tidak ada kemungkinan Atau tidak ada jaminan Itu tidak bisa terjadi Bisa saja Cuma ya Saya lebih yakin bahwasannya Para investor ini Sedang berusaha menyelamatkan Uangnya yang sudah Benar-benar hancur Dengan menggoreng tentang berita Luna Seperti OKEX Binance Ataupun para investor-investor Gila yang disini Yang jumlahnya Tidak mungkin Di bawah 1 juta dolar Itu akan Men-instant sell Luna Di semua market Yang sedang rame Jadi dicicil terus tuh Luna Setelah mereka Sudah mendapatkan Apa yang mereka mau Dan tidak merasa dirugikan Setidak-tidaknya Balik modal dari si Luna itu tadi Maka Akan dicuekin begitu saja Kalau lu bilang bahwasannya Lihat aja nanti Lihat aja nanti Ingat ya bro Bahasa lu yang Dalam tukutip Lihat aja nanti Itu sudah diucapkan Oleh banyak orang ya Ada banyak orang Atau para holder Yang dulunya berharap Terhadap satu entitas Tertentu Tetapi semuanya Cuma diberi harapan palsu Entah itu Sumo Entah itu Ethereum Classic Entah itu Bitcoin Diamond Entah itu pada saat War Bitcoin Pada saat itu Yang ada BCHA BC Dan BCHSV Ataupun beberapa Koin yang cukup viral gitu kan Seperti Luna ini Seperti NXC pada saat itu Ignis pada saat itu Lalu apa kabar sekarang ya kan Semuanya 50 Atau bahkan Koin-koin yang Bener-bener manipulasi Seperti Inmax gitu kan Orang Indonesia Pasti kenal lagi Apa kabar Inmax gila Dari harga ratusan ribu Sekarang bener-bener Jadi sampah gitu kan Dan banyak sekali Menarik investor Yang tiba-tiba Mungkin mau bunuh diri gitu kan Bakal ada berita Bahwasannya ada Investor Luna Yang merugi Berapa ratus juta Sampai miliar Yang sampai bunuh diri Itu saya tidak tahu Itu berita valet atau tidak Tapi Itu memang masuk kakal Karena mengingat Harga gila aja Uang 10 miliar Jadi uang sampah Uang 10 miliar Jadi mungkin 1 juta doang Juga gak ada Dan sekarang semuanya Diberi harapan Oleh banyak sekali market Bahkan market exchange top dunia Itu masih memberi harapan kita Sampai Indodax juga Yang terkenal oleh Market pump and dumpnya gitu Loh maksudnya gimana Ya bisa Jadi besok Luna Akan dipump di dalam Indodax Cuma Semuanya akan Menyelamatkan aset-aset mereka Jadi kesimpulannya adalah Semuanya sekarang Itu market-market Berkerja sama Karena apa Mereka sudah takut Kehilangan jutaan dolar mereka Kalau memang Dia terlanjur Nge-delisting Luna Karena memang sudah Terlanjur investasi Dalam Luna gitu kan Saya sih tidak tahu begitu Seberapa persen validasi Yang akan terjadi nanti gitu Cuma Pribadi saya Ya pribadi saya nih ya Saya benar-benar Menganalisis Ini semuanya Cuma manipulasi Para investor Yang Nyangkut disitunya Lo bang kok Lo gitu banget ya Bukan seuzon Tapi Kalau investor biasa Nyangkut Gak bisa apa-apa Kalau sekelas investor Oke EX Binance Itu dia Sekelas entitas market Bro Bisa saja Setiap saat Kita langsung Tiba-tiba Dipam Dan Hati-hati aja Intinya Oke Jadi kesimpulannya Seperti itu Semoga video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Klik like Comment Subscribe Logikanya Kalau misalkan kalian Gak subscribe Ngapain saya Buat video lagi Dan share ke temen kalian Agar temen kalian Gak halu Oke Saya Andy Bermansyah Use your logic Ingat ya Gunakan otak Bukan harapan Saya Andy Bermansyah Salam trader